Intro Sebuah kota yang terletak di bagian barat Indonesia yang terkenal dengan tanamannya yang bernama Raflesia dan ini dia wawancara spesial bersama Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Bagaimana Bapak? Kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat selalu. Sebelumnya terima kasih Bapak dan selamat datang juga di studiosuara.com di program wawancara spesial ini bersama saya, Muhammad Tardiansa. Jadi kita akan berbicara mengenai Bengkulu dan juga prospeknya ke depannya Pak. Sebelum kita jauh Pak, kita bertanya dulu. Sebenarnya apa kabar Bengkulu hari ini Pak? Alhamdulillah Bengkulu insya Allah jadi kota terindah, terbahagia di dunia. Alhamdulillah indah dan bahagia. Dua kata itu ya Pak? Jadi kalau ada yang merasa belum bahagia, ini jangan-jangan belum pernah datang ke Bengkulu. Wah aduh, super sekali. Ya Pak, diketahui kan Bapak sudah dua periode menjabati Pak sebagai Wali Kota Bengkulu. Menurut Bapak selama dua periode itu, sekiranya apa Pak? Masalah yang menjadi sumber di Bengkulu sendiri? Ya masalah yang sekarang belum selesai itu masalah persoal sampah. Masalah sampah ini bisa selesai ketika kesadaran masyarakat itu memang betul-betul tinggi. Kesadaran bahwasannya mereka pemilik kota ini sehingga mereka ikut terlibat aktif dalam menjaga kebersihannya. Tapi kalau misalkan masyarakat kesadarannya masih lemah, seberapapun kuat kita ingin membersihkan kota itu, itu enggak akan pernah terujuk. Kita lihat di negara-negara Eropa, negara Barat, kenapa sampah sulit kita temukan di tempat-tempat pabrik? Karena kesadaran mereka tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya sudah cukup tinggi. Bayangkan kalau kita misalkan ke negara lain, di Eropa misalkan, atau di Singapura yang dekat. Itu kebiasaan orang kalau sudah makan itu enggak ada cerita buang sembahan, mereka bahkan masukkan tisu mereka kantong sebelum ada tempat sampah. Kira-kira begitu. Baik, untuk selain meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kebersihan ini Pak, sebenarnya ada program apa lagi dari Bengkulu sendiri Pak? Banyak sekali, kita kan punya tekad, punya visi bagaimana Bengkulu bahagia. Masyarakatnya bahagia, yang berkunjung bahagia, maka turunan programnya banyak. Apa saja yang bisa membahagiakan masyarakat, itu kita lahirkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ada di kota Bengkulu, target kita 100% bahagia. Bagaimana caranya mereka bahagia orang ayah tercintanya meninggal dunia? Maka seluruh pejabat mulai wali kota, wakil wali kota, sekedar semua pejabat kita wajib mengangkat anak-anak kota Bengkulu yang ditinggal meninggal ayahnya menjadi anak angkat mereka. Saya saja sebagai wali kota Bengkulu, awalnya 10, sekarang sudah hampir 100. Kita angkat mereka sebagai anak. Dan setiap bulan kita adakan pertemuan di rumah kita, jalan-jalan, makan-makan. Baik, itu dia berarti program unggulannya ya Pak? Salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Oke Pak, sekarang kita coba melihat sesuatu yang bisa di-highlight dari Bengkulu ini di sektor pariwisatanya Pak? Pariwisata kita, ya itu lah, Bengkulu itu kota yang indah, kota yang cantik. Cantik bukan karena raples, raples itu penjajah. Saya termasuk orang yang menentang nama itu. Maka kota Bengkulu namanya bukan kota raples, kota Bengkulu itu kota merah putih. Kota merah putih ini tidak bisa di-klaim kota lain. Kalau raplesnya bisa di-klaim di daerah lain, ada juga bunga tumbuh sebut itu. Dan bunga raples itu bunga bangkai, bunga bau, dikasih parfum apapun tetap bau. Tapi kalau merah putih adalah bendera pemersatu bangsa. Ada raja siap tidak jadi raja, ada sultan siap tidak jadi sultan untuk lahirnya NKRI. Dan merah putih itu dijahit oleh putri bungkulu. Maka kemudian kota bungkulu dinamakan kota merah putih. Kota merah putih. Kota yang menerima siapa saja berdarah merah, siapa saja bertulang putih untuk datang ke sana dan bahagia di sana. Baik Pak, untuk melihat sektor pariwisatanya tadi Pak ya. Kan sekarang sudah dibangun itu jalan Trans Sumatera ya, jalan tol Trans Sumatera. Itu efeknya sendiri untuk rakat bungkul seperti apa? Banyak sekali dulu di sana tanah paling 10 ribu per meter. Harga tanah ya. Dan orang tidak merasa bagian dari kota. Itu pinggiran kota, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Benteng. Tapi dengan Pak Presiden bangun tol itu, maka kota bungkul pemerintah itu sangat bersyukur. Tanda bersyukur langsung kita buat program berdirinya kota baru di situ. Namanya kota Miara Putih. Kita bangun di situ perkantoran. Bahkan tahun 2024 ini akan dibangun perumahan menengah ke atas, hotel, rumah sakit, tempat hiburan dan segala macamnya. Yang dulu harga tanahnya 10-20 ribu, sekarang sudah hampir 1 juta. Kenaikannya dalam hitungan bulan. Dan ekonomi pun luar biasa meningkat di sana. Infrastruktur pendukung seperti lampu jalan pun sudah luar biasa dikebiarkan di sana. Jadi manfaat daripada jalan tol itu bukan hanya soal untuk roda 4, roda 2. Enggak. Kalau dihitungin situ saya tanya dengan yang pengelola hotel, tol rugi. Karena yang menggunakan akses itu sangat sedikit. Kos untuk menutupinya saja tidak ketutup. Tapi manfaatnya bukan roda 4, roda 2. Manfaatnya adalah epek pembangunan kota tadi. Sebelum ada tol kita tidak tertarik membangun daerah itu menjadi kota baru. Tapi setelah ada dibangun tol, sekarang kita bangun kota baru. Dan sekarang sudah mulai digunakan. Di awal 2024 swasta akan mulai membangun di situ. Perumahan-perumahan sekarang sudah banyak. Berarti Bengkulu semakin hari semakin meningkat ya Pak? Dari sektor perekonomian, begitu juga pariwisata, dan juga kesejahteraan masyarakat. Bapak, kita kembali lagi ke Bengkulu Pak ya. Akhir-akhir ini ada pemberitaan mengenai kasus di mana ada seorang wali murid yang melakukan tindak kekerasan kepada seorang guru yang ada di Bengkulu. Itu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Itu kalau nggak salah SMA ya? Iya. Yang dia katapel. Kalau SMA ini kewenangan gubernur ya. Sehingga memang kalau boleh berpendapat kita sangat menyayangkan. Tapi kita kota nggak bisa intervensi terlalu jauh karena ini soal kewenangan. Kewenangan wali kota itu SD SMP. Gubernur kewenangannya SMA. Tetapi atas nama kemanusiaan maka saya mengatakan itu tidak boleh sebenarnya terjadi. Harus ada punishment. Harus ada hukuman. Tapi kemudian saya tidak mencampur itu. Ini pandangan karena memang tidak lajim dan tidak pantas. Memang harus ada koreksi yang mendalam tentang posisi guru. Saya ingat zaman dulu ya di zaman kita dulu sekolah guru itu betul-betul dimuliakan. Kita kalau ngadu sama orang tua kita bukan dibelain malah kita ditempeling sama orang tua kita. Sudahlah di sekolah digebuk guru pulang ke rumah ngomong sama orang tua kita tetap digebuk lagi. Sehingga kemudian anak-anak zaman dulu itu jauh lebih bisa bertahan dengan segala macam kesulitan daripada anak-anak zaman sekarang. Salah satu faktornya adalah dulu kita memuliakan guru luar biasa. Walaupun guru memukul kita, kita nggak berani melawan. Memandang wajahnya saja kita nggak berani. Sehingga ketika adab-adab zaman dulu dipertahankan terhadap guru, maka kita bisa lihat bagaimana anak kampung yang nggak punya apa-apa tapi bisa menjadi orang yang berguna. Nah, hari ini banyak anak-anak yang bapaknya hebat, tapi adab dengan guru nggak dijaga, maka anak-anaknya sekarang susah betul gitu. Diterima di masyarakat dan begitu juga soal aktivitas positifnya nggak ada. Ya Pak, karena Bapak sudah dua periode Pak menjabat. Langkah ke depannya Pak, langkah politiknya nanti Bapak akan seperti apa Pak? Apakah Bapak ingin maju menjadi gubernur atau mungkin yang lainnya Pak? Saya serahkan semuanya kepada Allah SWT. Apapun rencana Allah itu yang terbaik. Dengar-dengar Bapak pengen maju menjadi dapil Tegal? Ya, Ketua Umum DPP PAN meminta saya untuk ke Tegal, DPR RI di sana. Dapil Tegal, Kebupaten Tegal, Berbes. Mohon doanya. Kira-kira nantinya Bapak nih, insya Allah diterima di sana, dijadikan sebagai dapil di Tegal. Ingin membuat seperti apa Pak? Apakah Bengkulu juga yang di Tegal atau Tegalnya Bapak? Ya, saya yakin masyarakat Tegal berbeslawi itu adalah masyarakat yang membagian dari NKRI. Artinya insya Allah tidak terlalu sulit untuk kemudian bersinergi dengan masyarakat di sana. Dan apa yang akan kita perjuangkan? Ketika kita di Senayan, tentu konsep perjuangannya berbeda ketika kita menjadi wali kota. Di Senayan itu kan parlemen. Ada tiga fungsi di situ. Dan saya ingin memperkuat bagaimana kemudian salah satu fungsinya adalah bagaimana Tegal, Berbes, Selawi yang masyarakat yang sangat religius itu fungsi rumah ibadah. Itu betul-betul bisa optimal. Bukan hanya sekadar tempat ritual, tetapi juga bisa menjadi pusat kebahagiaan. Begitu. Begitu berarti ya. Dibuat Tegal menjadi semakin religius di sana. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas sesi wawancaranya. Terakhir Bapak. Berikan closing statement Bapak. Ya terkait dengan harapannya mungkin untuk Bengkulu, untuk penerus selanjutnya, atau mungkin diri Bapak nanti ke depannya. Ya untuk Bengkulu insya Allah ya. Mohon doanya bagaimana betul-betul kota Bengkulu ini bisa menjadi kota yang religius dan bahagia. Itu visi kita. Dan regenerasi bisa berjalan dengan baik begitu. Artinya program-program yang baik bisa dilanjutkan. Program-program yang belum tercapai. Seperti kebersihan dan segala macam itu. bisa jauhnya disempurnakan lagi dengan wali kota generasi ke depan. Terima kasih telah menonton!